Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mimpi kawin ya bukan menikah Mimpi kawin Mimpi wik wik Disini Untuk pat empat Kita mau beresin ya Insyaallah Tidak akan Saya lebar luaskan penjelasannya ya Tapi mungkin Hanya sedikit ajalah takut ada yang Salah paham Nah sebagaimana yang tadi Dibacakan Dan barang siapa yang mimpi Ibunya kita Ibunya itu si pemimpi Mengawinkan Dengan sesosok manusia Nah Kalau kita perempuan Mimpi Ibu kita Mengawinkan Kita dengan seorang laki-laki Nah sebaliknya begitu ya Kita seorang laki-laki Bagi yang mimpinya Seorang laki-laki Mimpi ibunya Mengawinkan kita Dengan seorang perempuan Nah Maka mimpi tersebut Menandakan Ba'a akorohu Maka itu si pemimpi Akan menjual hartanya Nah harta disini Ini menggunakan Kalimat akor Bukan mal ya Maksudnya Dia akan menjual Harta bendanya Seperti rumah Tanah Kebun Sawah Dan lain-lain Wa'izzaro'atil hubla Anaha tajawajat Lantetkala Ngimpi alhubla Sopowong Wadon kangrenuh Anaha ing Satuhune hubla Tajawajat Iku kawin Iyahubla Fainaha Tadongu jaryatan Maka Satuhune Iyahubla Tadongu Iku Ngadokon Iyahubla Jaryatan Ng Bayi Atau Wadon Ng Bayyukan Wadon Gitu ya Apabila Seorang Perempuan Yang sedang Hamil Bermimpi Dia kawin Itu Mau kawinnya Dengan siapa aja ya Ya Kawin ya Maksudnya Dia punya suami Gitu Ini mengajar Namanya juga Mimpi ya Dan mimpi itu Hak tapinya Gitu Ada artinya Nah bagi Perempuan yang Sedang hamil Yang mengandung Mimpi Mekawin Dengan siapapun Itu Fainaha Tadongu jaryatan Maka mimpi tersebut Menandakan Bahwa Yang dikandung Oleh si Pemimpi ini Adalah Seorang Bayi Perempuan Wa'izzajaliyat Wa'izzajaliyat Al-Kalurusi Dan apabila Dia kawin Di jel Apa Dengan ada acara Seperti pengantin Ya Dia Seorang perempuan Yang hamil Apabila mimpi kawinnya Ada acara Urus Walimatul urus Ada puade Segala ya Mimpi tersebut Menandakan Bahwa Yang isi Di dalam Perutnya ini Si perempuan Yang sedang hamil ini Dia adalah Seorang Bayi Laki-laki Jadi gitu ya Kalau cuman Wik-wik doang Gitu Itu Menandakan Bahwa yang dikandungnya Bayi perempuan Dan apabila Ada urus Ada puade Segala Maksud Disini Kawinnya Kita pakai Baju pengantin Kita kawinnya Wik-wiknya Pakai baju pengantin Nah itu Menandakan Bahwa di dalam Kandungannya Si perempuan Yang hamil ini Adalah Seorang laki-laki Dan apabila Seorang perempuan Yang mempunyai Anak laki-laki Bermimpi Kawin Ya Bermimpi Kawin Berarti ibunya Ibunya Mimpi Wik-wik Ibunya itu Punya anak Laki-laki Nah Mimpi tersebut Menandakan Fainaha Taja wajah Ibnah Dia akan Mengawinkan Anaknya Menikahkan Anaknya Gitu ya Ngopi Ngopi Terus Wahin Taja wajah Tilmar Atul Ujabaa Ujabaa Atau Azba U Walmujawijatu Filmanami Nalat Hoiron Lantet Lanlamun Kawin Mimpi Kawin Almar Atul Sopowong Wadon Al-Azba Kang Gadis Walmujawijatu Lan Kang Andwene Rabi Yang Punya Suami Filmanami In Dalam Waku Turu Nalat Hoiron Mangkam Mimpi Mangkam Mimpi Mimpi Marah Hoiron In Lewih Bagus Apabila Seorang Perempuan Baik Itu Yang Masih Perhawan Gadis Ya Tidak Belum Punya Istri Ibu Suami Atau Bagi Perempuan Yang Sudah Bersuami Nah Mimpi Kawin Nalat Hoiron Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia Si Perempuan Itu Akan Mendapatkan Kebagusan Waizat Aja Wajat Ilmar Atu Biro Julin Mayitin Lantet Kala Kawin Almar Mimpi Kawin Almar Atu Sopo Wadon Biro Juli Mayitin Kalawan Wong Lanang Mayit Apa Ini Tasatat Waduh Tasatat Tasatat Membubarkan Samlaha Tasatat Maka Ngabubarkan Iyamara Samlaha Ing Kan Kiwene Mar Barang Siapa Yang Bermimpi Seorang Perempuan Bermimpi Menikawi Wikwik Dengan Laki-laki Yang sudah Meninggal Mayit 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 Laki-laki Tasatat Samlaha Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia akan Membubarkan Perkumpulan Yang dibubarin Sama dia Wabta Korot Dan Dia Butuh Dan Dia Takir Maksudnya Ya susah Dan setelah Dibubar Dia mengalami Kesusahan Si perempuan itu Mengalami Kesusahannya Kama Laudahola Bihal Mayitu Pidari Mayiti Wahia Marupatun Lilmayiti Kayabaran Laudahola Lamun Manjing Bihal Kalawan Ma'ah Almayitu Sopo Mayit Kanglanang Pidari Mayiti Ing Dalam Umah Mayit Wahia Lan Utawiya Mar'ah Marupatun Iku Kangden Kina Waruhi Lilmayiti Kadwe Mayit Sebagaimana Apabila Seorang Mayit Laki-laki Masuk Ya Masuk Ke rumahnya Si Mayit Dengan Sebab Itu Si Perempuan Yang Mimpi Kama Laudahola Bihal Mayit Sebagaimana Apabila Seorang Mayit Laki-laki Masuk Ya Masuk Kemana Ya Ke Rumah Perempuan Tersebut Yang Mimpi Di Dalam Mimpinya Pidari Mayiti Di Dalam Rumahnya Si Mayit Oh Gini Maksudnya Maaf Laudahola Bihal Mayitu Sebagaimana Apabila Mimpi Si Mayit Itu Membawa Kita Masuk Ke Rumahnya Si Mayit Apabila Si Mayit Ini Mimpi Di Dalam Mimpi Kita Membawa Kita Masuk Ke Rumahnya Si Mayit Itu Yang Waktu Hidupnya Wahiyah Sedangkan Si Perempuan Itu Mak Rupatun Memang Dikenal Oleh Si Mayit Ini Ya Mungkin Temannya Gitu Di Dalam Mimpi Yang Udah Meninggal Mungkin Temannya Kenal Sama Kita Nah Di Dalam Mimpi Kita Kita Dibawa Sama Teman Kita Yang Udah Meninggal Dibawa Ke Rumahnya Dia Gitu Itu Pun Sama Dia Akan Membuarkan Suatu Perkumpulan Dan Dia Akan Susah Fa In Kanat Maju Hulatan Bagaimana Kalau Mayit Isi Perempuan Yang Mimpi Ini Tidak Dikenal Oleh Si Mayit Waktu Hidup Nya Fa In Ha Tamu Tum Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Si Perempuan Itu Akan Meninggal Dengan Waktu Yang Dekat Waman Ro'a Waman Ro'a Anahulan Sopo Wongkang Nimpi Yaman Anahulan Anahulan Satuhun Niman Taja Wajah Iku Kawin Yaman Bi Meruatin Kalawan Wang Wadon Wadah Halal Man Jing Yaman Bi Kalawan Ma Afain Yuzap Piru Bi Amri Mayit Yahya Lahu Mangkas Satuhun Niman Yuzap Iru Iku Oleh Bagian Yaman Bi Amri Mayit Kalawan Perkaren Mayit Yahya Kang Urib Ya Uang Lahu Kedua Mayit Dan Barang Siapa Yang Bermimpi Dia Kawin Dengan Perempuan Melakukan Wik Wadah Holabih Dan Si Kita Ini Yang Mimpi Sebagai Laki-laki Mimpi Membawa Masuk Perempuan Itu Ke Rumah Kita Fain Nahu Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia Akan Mendapatkan Bagian Hartanya Dari Perkaranya Itu Si Mayit Oh Ini Mah Kita Imro Atin Disini Kita Sebagai Laki-laki Bagi Orang Laki-laki Mimpi Kawin Dengan Mait Perempuan Dan Di Dalam Mimpi Kita Kita Membawa Masuk Mait Perempuan Itu Ke Rumah Kita Nah Itu Menandakan Bahwa Nah Dibawa Masuk Ke Rumah Kita Untuk Apa Untuk Di Wik Nah Maka Mimpi Tersebut Mendandakan Bahwa Kita Akan Mendapatkan Bagian Dari Perkaranya Yaitu Si Mait Perempuan Wah Wah Langut Tau Yang Mung Mayit Pil Umuri In Dalam Sakai Sakai Perkara Bikor Di Wah Langut Tau Ya Uang Pil Umuri In Dalam Sakai Perkara Bikor Dijam Alit Kal Mar Ati Ikut Tetep In Dalam Ukuran Kagelisane Mongkono Mongkono Wah Dan Nah Mendapatkan Bagiannya Banyak Apa Gede Atau Sedeng Banyak Atau Kecil Atau Seneng Ya Itu Tergantung Kecantikannya Si Mait Perempuan Itu Ya Kalau Mait Perempuannya Cantik Ya Kita Akan Mendapatkan Bagian Yang Besar Failang Yakun Dahola Bihak Lamun Oran Nana An Maka Lamun Oran Nana An Ya Uang Dahola Iku Manjing Ya Uang Bihak Kalawan Ngagawa Marah Pain Zofar Bizalikal Amri Yakunu Duna Malau Dahola Bihak Maka Satuh Ne Bagian Ya Uang Bizalikal Amri Kalawan Mongkono Perkara Yakunu Iku An Iku Anna Iya Zofar Duna Ma Iku Tetep Iku Dalam Sese Sore Barang Laudah Lala Memanjing Iya Uang Bihak Kalawan Ngagawa Marah Nah Itu Apabila Kita Tidak Membawa Masuk Mait Perempuan Jadi Kita Wik Wik Di Jalan Sama Mait Perempuan Nah Itu Bagiannya Ya Di Bawah Itulah Gaget Gede Gede Amut Itu Waman Ro'a Lansopo Wong Mimpi Iman Anahu In Satuh Hune Iman Tajawajah Iku Ngawin Iman Imro'atan Ingwong Wadon Ke sini Apabila Seorang Laki-laki Bermimpi Wikwik Dengan Seorang Perempuan Nah Seorang Laki-laki Ini Memiliki Istri Satu Istri Atau Lebih Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia Akan Mendapatkan Kebagusan Was Sultan Dan Kekuasaan Bikodijamal Lirmar Ati Dengan Kalawan Ukuran Kagelis Nah Kebagusannya Gede Apa Kecil Nah Itu Tergantung Ya Kecantikannya Si Perempuan Dan Tingkahnya Si Perempuan Kalau Biasa 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 Saja Si Perempuannya Biasa Juga Kebagusan Yang Akan Didapat Iza Ayanaha Tetkala Ayanaha Nganyatakan Itu Pun Mimpi Akan Mendapatkan Kebagusan Artinya Itu Pun Iza Ayanaha Ketika Dia Menyatakan Bahwa Si Istri Yang Isi Perempuan Yang Di Dalam Mimpi Kita Itu Adalah Istri Kita Araw Araw Faha Atawa Kita Tahu Bahwa Dia Adalah Istri Kita Meskipun Tidak Menyatakan Itu Isi Saya Meskipun Tidak Gitu Ya Fain Hua Lam Ya Rifha Fain Nah Hua Maka Satuh Hu Iyawang Lam Ya Rifha Iku Aranana Wuru Iyawang Ha Imara Meskipun Apa Oh Udah Segitu Itu Akan Mendapatkan Kebagusan Dan Kekuasaan Apabila Kita Menyatakan Bahwa Si Perempuan Itu Adalah Istri Kita Atau Kita Hanya Tahu Gitu Meskipun Kita Tidak Memberitahu Ke Orang Lain Apabila Kita Tidak Mengetahuinya Bahwa Yang Di Wik Kita Itu Adalah Istri Kita Ya Tidak Maksudnya Tidak Dinyatakan Kita Tidak Menilai Bahwa Itu Adalah Istri Kita Walah Sumiat Lahu Dan Tidak Dinamai Lagi Itu Istri Kita Ya Perempuan Yang Di Dalam Mimpinya Bukan Istri Di Dalam Dunia Nyatanya Wakanat Tajah Haju Sedangkan Yang Perempuan Itu Menyiapkan Untuk Si Laki Laki Yang Mimpi Itu Menyiapkan Untuk Agar Menjadi Suaminya Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Itu Si Pemimpi Tidak Lama Lagi Akan Meninggal Aum Mauti Insanin Atau Ada Seseorang Yang Meninggal Alayadai Di Tangannya Itu Si Pemimpi Jadi Matinya Di Tangannya Si Pemimpi Gatau Dibunuh Gatau Gimana Diracun Mungkin Waman Roalan Sopo Wongkang Tiaman Anahu In Satu Neman Taja Wajah Ikut Ngawin Iaman Ibn Atasai Ima Juhlin In Anak Wadon Wongkang Kolot Majhulin Kang Den Samarken Fain Nahu Maka Satu New Wong Yus Ibu Nani Apabila Kita Bermimpi Wik Wik Dengan Anak Perempuannya Orang Tua Yang Tidak Kita Kenal Orang Tua Bukan Orang Tua Kita Bukan Bapak Kita Tapi Orang Yang Sudah Tua Yang Tidak Kita Kenal Punya Anak Perempuan Kita Wik Wik Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia Akan Mendapatkan Kebagusan Yang Banyak Apabila Seorang Perempuan Mimpi Wik Wik Kawin Dengan Orang Yang Sudah Tua Kakek Kakek Yang Tidak Kita Kenal Fainaha Maka Mimpi Tersebut Mendandakan Bahwa Si Perempuan Itu Akan Mendapatkan Kebagusan Yang Banyak Lama Juga Dibacain Apalagi Dijelasin Wainkanat Maridotan Afakot Min Marodi Hal Lamun Anaya Marah Maridotan Iku Kenggering Apabila Ini Keadaan Si Perempuan Yang Mimpi Dengan Orang Yang Sudah Tua Yang Tidak Dikenal Keadaannya Sedang Sakit Si Perempuan Ini Afakot Min Marodi Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Akan Sembuh Dari Sakit nya Barang Ya Namanya Mimpi Sudah Meninggal Dan Perempuan Itu Ya Memang Salah Satu Dari Muhrim Kita Adiknya Kakaknya Atau Siapanya Yang Semuhrim Apabila Memang Bukan Yang Meninggal Bukan Yang Sudah Mati Perempuan Dari Muhrim Kita Ya Memang Masih Hidup Kita Mimpi Wik-wik Dengannya Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Kita Akan Memutuskan Silaturahmi Barang Siapa Yang Bermimpi Kawin Dengan Semuhrim Mimpi 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 tersebut Menandakan Akan hitam Ahli Keluarga Atau keluarganya Itu si Hitam Disini Jelek Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Akan Jelek Keluarganya Yaitu si Pemimpi Pemimpi Tercoreng Nama Baiknya Aumurakabin atau Aumarkabin atau Mgontu Tunggang Aumarkubin atau Kangden Tunggang Barang siap ya disini Diglobalkan yang namanya Mimpi kawin itu menandakan Kepada temannya atau musuhnya Atau kekuasaan Atau akan terjadi Permusuhan atau dia akan Mendapatkan jabatan Aumarkab Atau dia akan mendapatkan Kendaraan Aumarkubin atau dia akan Menunggangi ya menaiki Kendaraan orang lain Diajak mungkin jalan atau jarah Wakulu madalatil Ardu alaiha minrohatin Atau ta'abin ohoirin osharin Wakulu madalatlan Utawisaban saban barangkang nuduh Genal ardu opobumi alaihi ngatasemah Minrohatin saking kesenangan Atau ta'abin atau kepayahan Atau hoirin atau kebagusan Atau sarin atau Kagorengan Pansub mangkang ngabang saken Sirali jauh jati Kedepamajikan Mislah ingsa misile Kul Atau mak lidil lalatihi Karna nuduh Kenema Alaihi ngatasem Wang Jadi ini Meglobalah Ya Udah jangan diartiin Sekarang menurut Seibu Sirin Yang ini Kolai musirin Wis mucap Sopo ibn Musirin Jawajul Maridoti Utawi Ngimpi Kawin Wadon Kang Gering Lauroat Imroatan Lauroat Imroatun Maridotun Namun Ngimpi Sopo Wong Wadon Maridotun Kang Gering Anaha Ing Satuhun Marah Tajawajat Iku Kawin Ia Marah Jawajan Majul Ing Salaki Kang Dens Samarkuin Painah Tamutu Mangkat Satuhun Marah Tamutu Iku Maut Ia Marah Sakata Ibu Sirin Apabila Seorang Perempuan Yang Sedang Sakit Bernimpi Kawin Dengan Seorang Laki Laki Yang Tidak Dikenal Painah Tamutu Maka Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia Akan Meninggal Tidak Lama Lagi Akan Meninggal Dari Sakitnya Ila Ayakuna Sayhon Anging Yenta Anah Iya Jau Sayhon Iku Wong Kolod Majulan Kang Dens Samarkuin Kecuali Seorang Laki Laki Ini Adalah Laki Laki Yang Sudah Tua Ya Yang Tidak Kita Kenal Maka Mimpi Tersebut Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Dia Akan Sembuh Dari Sakitnya Watu Sibu Hayron Dan Dia Akan Mendapatkan Kebagusan Wa Iza Haya Natsu Lantut Iza Ayana Natsu Itu Pun Kalau Di Dalam Mimpinya Dia Menyatakan Bahwa Itu Adalah Suamiku Ausi Palahu Atau Den Sifatan Laha Opo Kadue Den Itu Pun Kalau Dia Menyatakan Di Dalam Mimpinya Yang Di Wikwik Itu Ya Seorang Orang Tua Yang Sudah Tua Dia Adalah Suaminya Kalau Tidak Dinyatakan Tidak Sembuh Penyakitnya Terus Kesini Kemana Oh Ini Mencelok Yang Ini Menurut Seabdu Goni Sekarang Menurut Seabdu Goni Anabalusi Wajatajawatil Maratul Maridotu Lantedkala Kawin Almaratul Sopawang Wadon Almaridotu Kanggering Walam Tua Ayini Zauzah Lan Oran Nangan Nyatakan Ya Ia Marah Zauzah In Salaki Walah Arapasul Lan Oran Nangan Waruh Ia Marah In Jauz Walah Tusama Lan Oran Arani Walah Tusami Lan Oran Nangan Arani Ia Jauz Lah Kedue Apabila Seorang Perempuan Yang Sakit Yang Sedang Sakit Ya Dan Tidak Menyatakan Bahwa Dia Di Dalam Mimpinya Dia Mimpi Kawin Yang Sedang Sakit Mimpi Kawin Tidak Menyatakan Bahwa Dia Yang Di Wik Wik Itu Adalah Suaminya Dan Tidak Mengenalnya Lagi Itu Siapa Ya Walah Tusamalaha Dan Tidak Dinamai Bahwa Dia Adalah Suaminya Pahinah Tamutu Mimpi Tersebut Menandakan Bahwa Si Perempuan Itu Tidak Lama Lagi Akan Meninggal Waka Zalik Arojul Maridu Lan Iku Kaya Mengkonom Mar Atul Maridu Arojul Maridu Utawi Wong Lanang Kering Secara Itu Pun Bagi Laki Laki Yang Sedang Sakit Juga Sama Izzat Aja Wajah Pimanami Itad Kalak Wik Wik Ya Rojul Marid Pimanami Dalam Waktu Turun Rojul Marid Walah Ayan Al Mar Atal Orang Ngan Nyatakan Rojul Marid Al Mar Atal Wom Adon Walah Sumiat Lahul Lan Oradan Aran Ya Mar Lahu Kedua Uang Rojul Marid Bainahu Ya Mutu Makas Satunya Rojul Marid Ya Mutu Iku Maut Ya Rojul Marid Nah Bagi Seorang Laki Laki Yang Sedang Sakit Juga Sama Kayak Yang Perempuan Itu Yang Sedang Sakit Apabila Bermimpi Kawin Tidak Dinyatakan Bahwa Kita Tidak Menyatakan Bahwa Yang Kita Wik Itu Di Dalam Mimpi Perempuan Itu Istri Kita Dan Kita Tidak Mengenalnya Lagi Siapa Itu Udah Pokoknya Masa Wik Wik Nah Itu Menandakan Bahwa Tidak Lama Lagi Dia Meninggal Dari Sakitnya Nah Itulah Sampai Beres Alhamdulillah Nah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bagi Kalian Yang Ingin Bertanya Silahkan Di Facebook Di Facebook Nanyanya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh